dia pergi semalam jam 23.10 pergi dalam keadaan yang tenang ya bisa dibilang tidur kali ya jadi memang hilang kesadarannya pelan-pelan sampai dia pergi jadi enggak yang kesakitan enggak yang menerita dia perginya happy damai kalau boleh tahu ada penyakit apa jadi memang ada lung cancer ya ya cancer paru-paru dua bulan terakhir ini baru ketahuan dan memang proses apa jalannya cepet aja cepet banget gitu jadi bener-bener ketahuan langsung di tindakan-tindakan kebetulan juga udah masuk obatnya juga tapi memang Tuhan berkata lain jadi walaupun obatnya udah dimasukin tapi ternyata memang Tuhan pengennya rumahnya udah jadi di surga jadi dia dibawa ke semalam cancernya dua bulan baru ketahuan dua bulan tapi ternyata memang udah penyebaran nggak ada jadi memang 15 tahun yang lalu pernah sempet sakit itu cancer colon tapi memang udah diambil udah diambil dan nggak ada masalah nggak pernah sakit apapun nggak pernah masuk rumah sakit pokoknya terakhir tiba-tiba dua bulan terakhir baru ketahuan kalau beliau ternyata ada cancer lagi di parunya gitu jadi memang udah penyebaran masuk rumah sakitnya udah keluar masuk sih sebenernya udah keluar masuk sebelumnya udah masuk terus udah sempet keluar karena memang beliau nggak mau ada tindakan-tindakan gimana-gimana jadi sempet keluar kemudian memang drop lagi jadi akhirnya kita masuk lagi sempet masuk ICU udah sempet keluar ICU juga masuk 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 ICU lagi sampai akhirnya kemarin obat cancernya juga udah masuk akhirnya baru deh semalem dua hari di rumah baru beliau pergi ternyata maunya pergi dari rumah sedih ya pasti patah hati sedih banget karena memang beliau itu sosok yang apa ya yang diidolakan kita semua anak-anaknya memang sebaik itu bener-bener orang tua yang bijaksana banget yang luar biasa banget jadi memang kehilangan banget sih iya dia masih manggung masih berat banget gitu ya maksudnya udah lagi begini tapi dia tetep harus selesai pekerjaannya dia tapi ya nggak ada pilihan mau nggak mau dia tetep harus profesional jadi dia tetep berangkat besok pagi dia pulang berat banget berat banget berat banget lah dia tidur semalam aja dia sampai ngido manis sendiri ditidurnya pasti berat lah berat banget jadi kakak pribadi mungkin ada perkataan dari almadun yang masih tenang apa ya terakhir memang sebelum dia masih di rumah sakit dia sempet nulis gitu dia bilang papa happy bapak bersyukur sama Tuhan gitu anak-anaknya bersatu semuanya bisa saling eh saling jaga gitu saling topang jadi dia udah bahagia gitu dia bersyukur 80 bulan depan iya bener iya bener ini akan berapa anak dari anaknya dia semi 3 bersaudara cucu ada 8 Deket banget, cucu-cucunya tuh semua paling sayang banget Emang sama Opung Dolinya, memang dia tuh sosok yang menyenangkan Jadi anak-anak tuh cucunya ya nyaman gitu Kalau di samping Opungnya tuh nyaman banget Dan memang kan rumah kita tuh samping-sampingan Jadi dia sering main ke rumahku, sore-sore ntar udah duduk di ruang kamu Udah main sama anak-anak, jadi emang sedeket gitu sih Iya pasti kan rumah kita udah paling deket ya Jadi apa-apa ya, pasti kan kita yang paling pertama gitu Jadi ya, ya pasti terpukul lah Deket, deket, deket banget Rencananya hari Kamis pagi Rencananya di sana Doanya Papa tenang di sana Kita semua disini udah ikhlas Kita udah berserah sama Tuhan Kami kita percaya ketetapan Tuhan yang terbaik Papa udah di tempat paling indah Rumahnya di surga udah jadi Jadi tenang aja, gak usah mikirin kita Kita saling jaga disini gitu Jadi papa yang tenang aja di surga Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Sampai jumpa di video selanjutnya